Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta Dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Nah guys pada episode kali ini kita pun semua tahu bahwasannya kita semua disuguhkan nih Dengan alur yang sangat semakin senang sekali karena nampaknya Dede Starla pada saat itu telah bebas dari sebuah sel Yang kemungkinan besar Dede Starla pun disini ditolong oleh seorang Yang memang kali ini sudah memperhatikan Dede Starla guys Nah abang Arya pada saat itu sempat memberikan kejutan ini Ketika ibu polisi pun telah membukakan pintu jerji besi Yang memang nampaknya pada saat itu Starla pun terkejut Karena ia pun sudah terbebas dari hukumannya Seperti yang sudah kita ketahui juga guys di episode kemarin Dimana Starla yang nampaknya Mungkin pada saat itu sempat menabrak Pak Wahyu Sehingga Pak Wahyu pun saat ini masih saja berbaring di sebuah rumah sakit Dan pada akhirnya Starla pun harus ditangkap oleh pihak polisi Yang memang kali ini Starla pun ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus telah menabrak Pak Wahyu Dan tak hanya itu juga guys Dimana Arya disini sempat mengetahui ada yang kejanggalan Dimana pada saat itu Arya sempat memperhatikan tubuh Yang memang leka pada Pak Wahyu pada saat itu Namun disini ada sebuah saksi yang memang menyatakan Bahwa selainnya mobil Arya yang sempat saja tidak sengaja menabrak Pak Wahyu Karena Pak Wahyu sendiri disini ingin mengejar Ayumi Dan pada episode kali ini guys Kita semua bakal disuguhkan dengan senang sekali Karena nampaknya Arya dan Starla pun kini kembali untuk bisa bersama lagi Lalu apakah tindakan Arya ke depannya Karena sepertinya Starla pun sudah mulai membukakan hatinya untuk Arya guys Namun sebelum lanjut juga seperti biasa guys Sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak tinggalan info-info menarik seputar sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan guys nih Kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas guys Dan tak lupa pula seperti biasa saya pun akan mengamseni dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta dan para pen setia cinta setelah cinta Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya guys Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Akan sangat mendukung sekali apabila kehadiran kita sebagai pecinta sinetron ini mudah-mudahan Sinetron ini kedepannya bisa diperpanjang lagi episodnya Di adegan awal seperti yang sudah kita ketahui guys Tentu hukuman berat yang memang dialami oleh Starla pada saat itu ketika Starla pun ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus dimana Starla sendiri telah menabrak Pak Wahyu pada saat itu Namun dengan cerdik dimana Arya pada saat itu Di posisi ia pun telah mengetahui tentang kecelakaan yang dialami oleh Pak Wahyu dan Starla pada saat itu guys Di sini Arya sempat menemukan titik janggalan ketika ia melihat sebuah tangan memar di tangan kiri oleh Pak Wahyu tersebut Karena memang pada kejadian saat itu Pak Wahyu tertabrak di bagian sebelah kanan Tentu kali ini membuat Arya pun semakin bertanda tanya Dan ia juga sempat menanyakan hal ini kepada sakti untuk supaya menghubungi dokter tersebut Dan di episode kali ini juga kita semua bakal disuguhkan dengan adegan yang sangat begitu menenggangkan dan sangat begitu mengharukan guys Ketika disini Arya akan menjadi seorang penolong alias dewa penolong buat dede Starla Dimana pada saat itu pihak ibu polisi pun telah membukakan jeruji besi Dan Starla pun ditetapkan sebagai orang yang telah bebas Namun ini semua menjadi tekat teki bagi Starla Nampaknya Starla pun sangat begitu terkejut kalau dirinya sudah mulai terbebas dari hukuman jerat penjara Disini Arya sebagai penolong dimana ia pun sempat mendatangi Starla Dan pada saat itu juga memang si abang Arya yang sangat berewakan ini dikagumi oleh para pihak ibu-ibu yang berada di dalam sel tersebut guys Tentu Nabi ini mereka pun sangat begitu bergemuruh melihat kedatangan abang Arya yang saat itu sempat mendatangi Starla Dan mereka juga sempat ingin mencubit pipi dari si ganteng Arya ini guys Tentu membuat mereka pun sangat begitu senang ketika kedatangan Arya Nampaknya Starla sendiri disini senang sekali dan ia pun sempat memeluk Arya Dan pada saat itu juga guys dimana Pak Pondi sendiri disini telah membebaskan si Starla Namun Starla pun sangat merasa kesal ya guys Karena mungkin Starla sendiri disini tidak mempunyai pirasat kalau papanya akan segera memecatnya dari pihak kantornya Nah lantaran memang Pondi sendiri telah diancam oleh Pak Wahyu apabila Pak Wahyu pun tidak memecat si Starla Tentu Pondi pun akan dibongkar rahasianya Dan hal inilah membuat Pondi pun semakin terkekang dengan permasalahannya sendiri Tentu Mayang yang saat itu mengetahui kalau Pondi telah memecat Starla Dimana Mayang sendiri murka melihat kelakuan Pondi Arya yang saat itu sempat saja terdiam ketika mengetahui kalau Starla yang saat itu sempat kesal terhadap papanya sendiri Karena memang papanya yang tidak bertanggung jawab dan tidak berperilaku menampakkan kesayangan terhadap anaknya Sehingga membuat Sakti sendiri disini menyindir terus menurus terhadap Pondi Dan kebebasan ini membuat Starla pun disini akan mencari tahu tentang rahasia yang dimiliki oleh Pondi Dan sepertinya juga disini Starla akan memenuhi liburan bareng bersama Abang Arya Di sebuah taman wisata yang nampaknya kali ini mereka pun akan berbahagia Tentu kita semua para pecinta sinetron ini akan sangat mendoakan apabila Arya dan Starla bira secepatnya menikah ya guys Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Lalu apakah yang akan terjadi untuk episode mendatang? Tentu kita bakal disukurkan lagi dengan adegan-adegan yang sangat bikin kita tegang Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya Malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini